selamat datang semuanya di game berjudul grata gratiarium ini adalah game horror yang kalau gak salah temanya itu waktu di thanksgiving kenapa hanya vidas game mari kita mulai bener oh jadi kita adalah christopher dan dia selalu keluarganya christopher ini selalu bertengkar ya lebih sering bertengkar daripada keluarga-keluarga pada umumnya dan christopher ini juga katanya selalu salah di mata keluarganya dia mengeluh disalahin terus di katanya di rumahnya turkey potato gravy green beans corn tapi anehnya satu bangunan ini kosong ya dan katanya lantainya basah niat juga ya dia kasih ada voiceover gitu tuh ya oke ada yang masuk ini udah dapat wow ini jadi darah lagi mari kita ada api yang dihambungan ini apa yang dihambungan ini apa yang dihambungan ini luas banget lah gitu koknya dia gak dijelasin-jelasin pake narrator gitu ngingetin kembali ke bramble gak dia ngomongin apa barusan oh habis semua ya oh habis semua ya soal semua yang dia perluin kali ya ini ini corn jagung kayaknya berkali dia nemuin benda ada sesuatu yang aneh sih jadi darah lagi apa ini enggak kenapa dihutup gitu ini udah ruang penyimpanan Christopher had a lot on his mind those constant fights with his family problems at work barely any social life and no money or hope to get out of it all if that's not enough problems he's also stuck in this dark cold supermarket and then he realized there's a voice in his head telling him his thoughts and actions his flashlight turns off the stranger in the store is walking closer can he hear the footsteps how could he he's listening to the voice in his head wow bahkan dikatakan juga Christopher itu menyadari suara narrator ini ya suara si perempuan yang selalu membicarakan menceritakan apa yang dia lakukan lalu suara-suara yang dia dengar tiap kali ngambil benda itu kayak adalah suara-suara yang terjadi di keluarganya kayak pertengkaran suara dia mengerang suara tangisan green bean green bean itu yang kita perluin disana tinggal satu lagi fresh from the can once open consumed within three days tapi gak wadir banget gila suara yang dia dengar tiap kali ngambil itu kayak dia kesakitan gitu dan keluar darah-darah gini tinggal gravy cranberry sauce sama pumpkin pie selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kayak udah lemes banget sih itu utama si christopher mau ditantang maklum mengerikannya ditantang niria graphic selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita berkata kita akan berkata sehingga kita akan berkata sehingga sekarang Oh, apa ini? Raksasa Ba All of them, all of them Mereka semua Kuncinya berapaan ya? Harusnya buat pintu keluar gak sih? Kayaknya gak ada pintu keluar Oh, atau ini? Gak bisa Oh, ini nih Rupanya ini pintunya bisa dibuka Meskipun dia gak ada luang kunci ya Dapet satu Ini saus Oh man, this is my favorite Ambil dua, gak mau, gak mau Oke Dan di bagian shopping list ini Nama pemain itu ditulisnya ICU Satu terakhir itu Pumpkin Pie Cornuda Kita harus agak ngeliat ke atas ya Nah, Pumpkin Pie Aku mau Pumpkin Pie Ini tepaya kalkun kan Wow, 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 wow Aku kaget Christopher, Christopher Ini dia Time to lock the door Christopher Yay Time to go home and prepare for the celebration It's going to be a One this year Hmm Time to lock the door Oh, ini Hello Lock kunci Ini Kenapa malah digunci Itu hal untuk To lock the door And that was it The police found Christopher all alone in his house Neighbors heard the screams and did not hesitate to call for help The door was locked so they broke the front door to get in And then what they saw was unforgettable The food was nicely prepared on the big family table Everyone was sitting in their seats so calmly like never before Oh 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 Jadi ternyata di bagian akhir itu terungkap kalau Christopher itu selama kita mengumpulkan barang-barang di shopping itu juga kayak entah terjadi gak ya dia beli-beli gitu. Harusnya sih iya sih. Tapi dia juga menyiapkan makanan, sekian banyak makanan di meja makannya dia, lalu mengundang keluarga-keluarganya untuk makan bersama. Tapi di bagian akhir itu terungkap kalau Christopher ini membunuh semua anggota keluarganya supaya mereka diam. Karena memang dia udah muak banget kena marah terus ya. Wow, gamenya singkat banget sih, tapi lumayan menarik. Meskipun sebagian besar ya kita cuma jalan-jalan dan mencari sih. Keren-keren. Bahkan untuk fast actingnya sendiri ada dua, dan mereka punya Youtube. Thank you semuanya udah nonton gameplay kali ini, gimana menurutupan dapat kalian. Thank you juga udah support channel drum dan channel drum place, dan seperti biasa sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video-video berikutnya.